Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Batam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tumbuh sebesar 4,75 persen. Terkait hal tersebut, Wali Kota Batam Muhammad Rudy terus menumpuk kekompakan antar instansi yang ada di Kota Batam. Hal tersebut dinilai penting demi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang lebih baik. Rudy juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terus berjuang melawan COVID-19, meskipun Kota Batam masih berjuang melawan COVID-19, namun patut berbangga dalam keberhasilan menangani pandemi tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan rutin sehingga kemudahan COVID-19 hilang ini akan terjalan terus. Yang kedua, semua pasukan, semua kesatuan tadi hadir dan kita ototindak masing-masing memberikan pengarahan. Terapa karena Batam ada daerah investasi, maka keamanan menurut faktor nomor satu. Kalau keamanannya aman, maka saya bersama Buat Perindah dan seluruh stakeholder lainnya bisa membangun lebih cepat. Karena ada empat proyek besar yang harus segera saya wujudkan. Ini butuh keamanan. Maka tadi kita rapat semua, kita apel semua, ada pengarahan. Satu saja, tidaklah kekompakan. Kalaupun ada kendala-kendala, ya mari kita selesaikan sama-sama. Menurut saya pribadi, tidak pernah ada masalah tidak selesai. Dengan kita saja. Dengan demikian, Rudy menargetkan pada tahun 2022 ini, ekonomi Batam dapat meningkat di atas 6%. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.